Ini garis yang pinggir sebelah kiri ya, dan ini garis sebelah atas motif ya, dan busanya ini dari sudut ini kita lebihin ke sebelah sini. Kita akan jahit dari pinggiran sebelah atas motifnya ya, kita akan jahit di sini, yang sudah saya garis, jahitan pertama di sini. Pertama jahit itu di pinggiran sebelah atas motif yang ada garisnya, yang sudah saya garis. Terima kasih telah menonton! Seperti ini, bisa saya tunjukkan ini sudah dilapis busa ya, jadi dia dijahit kotak tahu gitu ya, di spraynya itu, dan di bagian sebelah dalamnya, ini ada lapisan busanya gitu ya. Nah, ada lapisan busanya, jadi spraynya itu ukuran 180x200 di lapis busa full. Kalau biasanya, yang dilapis busa itu bantal ya, tapi di video kali ini saya mau membuat tutorial, tips dan trik, cara membuat spray lapis busa full. Yaitu ukurannya 180x200, dan bisa dilihat, nah seperti ini, jadi yang dibusainnya itu di ukuran 180-nya, dan di ukuran 200-nya ya, jadi nggak full busa. Jadi untuk tingginya dari sini ke sini, ini tingginya kebetulan tinggi 25, nggak kita busain, tapi kita busainnya di sudutan seperti ininya ya. Dan ini yang sudah jadi, contohnya seperti ini ya, nah ini udah full busa, ini spraynya udah saya lapis busa gitu ya. Oke guys, dan kalau spray ini mau saya lapis busa ya. Oke guys, dan ini spray yang mau saya lapis busa, ini juga sama ukurannya 180x200, dan bisa dilihat di zoom, bunda. Dan di pinggiran sininya, ini sudah saya cutting, dan saya kasih garis pensil gitu ya, dimulai dari sudut pinggiran ini, yang ini di ukuran 180-nya, dan sebelah sini juga nih, dari ukuran 200-nya, sudah saya garis pakai pensil ya, dimulai dari pojokan sininya, dan langsung saja dilihat cara tutorialnya ya. Dan ini, kita simpan dulu, ini bahannya, dan trik yang pertama yang harus kita buat, yaitu kita akan meng-cutting si busa lapisnya dulu ya, dan saya ini, menggunakan lapis busa, tebalnya itu 3 mili ya, dan ini tebalnya 3 mili, dan langsung saja kita untuk potong si busanya dulu. Nah, ini lebar busanya ini, 1,5 ya, jadi lebar busanya ke bawah ini, lebar busanya ini, 1,5, sementara yang kita butuhkan itu, ukurannya 180x200, jadi kita butuh 2 lembar, butuh ukuran 180, kita membutuhkan dulu, 1 meter, nah 2 meter, Oke, ini 2 meter, dan kita potong lagi 2 meter, karena lebar busanya ini 1,5 ya, jadi kita perlu butuh 2 lembar, 2x2. Kita potong lagi, 1 meter, Oke guys, ini sudah kita potong, ini 1,5, 2 lembar, dan masing-masing ini, ukuran ini 1,5 x 2 meter, yang sebelah kiri, dan ini 1,5 x 2 meter, dan kita akan sambung disini ya, menggunakan mesin obras. Dan langsung saja kita untuk menyambung dulu si busanya ini di mesin obras. Kita akan sambung si busanya ini, busa pertama, kita nyambungnya ini untuk bagian luarnya ini, taruh di bagian bawah, Dan ini untuk bagian dalamnya, taruh di sebelah atas, dan taruh di sini, ini untuk cara menyambungnya, karena kalau misalnya salah, menyambungnya misalnya di balik ini ya, di balik ini contohnya. Yang bagian ininya ditaruh sebelah bawah, kemungkinan akan perat jalannya ya, jadi mesinnya ini nanti, obrasannya ini nggak bisa berjalan, karena ininya dia ada berburu gitu ya, dalamannya ini kayak wall gitu. Tapi kalau ininya sebelah bawah, jadi ini ada lapisan puringnya gitu ya, jadi ini ditaruh yang ininya di bagian sebelah bawah, lalu yang satu lembar lagi, ditaruh di sebelah atasnya ya, jadi bagian dalam, semua bagian dalam itu diadukin gini ya, nah kayak giniin nih, seperti ini. Dan kita langsung di obras di sini, ini cara menyambung busa, lapis itu seperti ini guys ya. Oke guys, sudah kita sambung, ini sudah kita gabungkan yang dua lembar tadi ya, dan ini seperti ini. Lalu, oke sebelah sisi ini kita obras dulu, ini nanti untuk pertama kita jahit di sebelah atasnya, ini kita obras dulu kegurannya, kalau ini satu lembar aja, oh ini ada bulunya. Oke, selesai kita obras, dan langsung saja kita untuk menjahit tutorial, cara menjahit si spray lapis busanya ya. Oke guys, kita tepaskan dulu, si busanya itu, di bawah seperti ini ya, kalau misalnya tempatnya lebih luas, semoga lebih enak, nah, ini tempatnya seperti ini, dan ini sebenarnya, kamu kita lapis busa, dan bisa kita lihat, ini ada motifnya ya, jadi yang pertama di jahit di sebelah atas motifnya ini ya. Oke guys, dan ini garis yang pinggir sebelah kiri ya, dan ini garis sebelah atas motif ya, dan busanya ini dari sudut ini, kita lebihin ke sebelah sini, kurang lebih. Oke, jadi, kita akan jahit dari pinggiran sebelah atas motifnya ya, kita akan jahit di sini, yang sudah saya garis, jahitan pertama di sini. Yang kita pertama jahit itu, di pinggiran sebelah atas motif yang ada garisnya, yang sudah saya garis, sepatu, cuttingnya ya. Jadi, pinggiran yang di operas tadi ya, ini harus pas di garis yang pakai pensil ini ya, jadi jangan terlalu lebih banget. Oke, sampai sini, kita checking, dan ini garis sebelah kanan ya, ini jangan di jahit dulu, jadi ini yang kita jahit sebelah atasnya, lalu, kita tarik lagi. Kita akan jahit lagi di sebelah sini ya, jadi, dari sebelah atas motif itu, ke bawah dulu ya, di jahit. Nah, lalu, nanti baru kita jahit dari sebelah atas motif ke bawah. Nah, sekarang dari atas motif ini, kita kesamping dulu ke sini ya, jahitnya. Dan, jarak jahitan dari jahitan pertama ke jahitan kedua itu, satu jengkal aja, jika gini ya. Satu jengkal. Kalau misalnya kita garis pakai pensil di sini, takutnya si pensilnya nanti sudah hilang ya. Jadi, kita tidak digaris pakai pensil di sini, jadi kita akan pakai peeling aja di kira-kira, yaitu jaraknya antara satu jengkal. Nah, seperti ini jahitnya. Oke, kalau kita sudah sampai di garis yang pakai pensil ini, kita tagging ya, di sini, dan kita putus benangnya. Dan kita akan mulai lagi dari sebelah sini lagi ya. Kita akan mulai lagi dari sini. Nah, tadi, dari sini ke sini satu jengkal ya. Dan, dari jahitan kedua ke jahitan ketiga pun, jaraknya itu satu jengkal juga. Dan, begitu seterusnya sampai finish ke bawah ya. Tidur, tidur, tidur deh. Tidur. 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 jahit lagi dan seperti itu seterusnya cara teorinya ya oke guys dan untuk satu jahitan lagi disini dari sini satu jengkal yang untuk satu lagi jahitan ke sini kalau kita disini tidak dijahit dulu karena kita akan jahit keliling ngikutin yang sudah digaris pakai pensil ini ya di pinggirannya jadi yang dijahitan yang disini kita tidak jahit dulu Nah kita akan jahit dari pinggirannya yang sudah kita garis pakai pensil ya disini kita akan jahit pinggirannya kita akan jahit dari pertama dari lebar 200 kita akan jahit dari bagian tinggi dari kita akan menjahit di bagian lebar 180 dan ini kita ratakan dulu ya di ratain-ratain gitu jangan sampai si busanya di sebelah bawahnya melipat ya oke kita sudah sampai di pojok lagi diputar lagi sekarang kita akan jahit di bagian lebar 200 nya ya yaitu kalau tadi sebelah kanan dan sekarang di bagian sebelah kiri oke sudah kita jahit sekelilingnya ya dan tadi sudah saya sebutkan di belakang kalau di bagian bawah itu di bagian bawah motif ini ya belum saya jahit yaitu di sebelah sini ya dan disini kalau misalnya sudah dijahit keliling baru saya akan jahit di sebelah sini ya sekarang kita akan jahit yang tadi yang belum di jahit di jahit di sebelah sini dan satu jengkal saya akan jahit di sebelah sini ya dan sampai jumpa di jahit di sebelah sini ya ya Oke, sudah selesai menjahit dari bagian atas motifnya ini Yaitu dari atas motif ke bawah motifnya ya Sudah saya jahit Jahit lurus dan sekarang kita akan jahit dari pinggiran sebelah kanan ya Nah, kita akan jahit di sini ke atas Dan seperti tadi dari pinggiran kanan ini Untuk jahitan pertama ini satu jengkal ya Di sebelah sini Oke, kita taking di sini ya Di pinggiran yang dijahit ini Sebelah atasnya Sebelah atas motif ini Yang terakhir Dan kita akan jahit lagi Dari sebelah bawah Sama caranya itu seperti tadi Dan untuk jahitan ketiga pun sama satu jengkal ya Nah, seperti ini satu jengkal Ukurannya satu jengkal Dan begitu seterusnya ya Jahitan keempat, jahitan kelima Dan sampai finish Masing-masing satu jengkal Oke, untuk jahitan yang terakhir di sini Kita akan menjahit dari sini ya Kalau misalnya jahitan-jahitan yang lainnya itu Dimulai dari atas sana semua Kalau misalnya jahitan yang terakhir untuk di sini Dan kita akan jahit sebelah sini Biar tidak terlalu penuh ya Biar punya bahannya sebelah sini Kita muter di sini Oke, selesai kita menjahitnya Dan sekarang kita akan memotong sisa busanya Di pinggirannya ya Oke guys, selesai kita menjahitnya Dan ini sudah kita jahit Jahit kotak ya Ini namanya pesak tahu Dan ini bagian luar spraynya Dan kalau kita balik Ini bagian daleman si busanya Yang sudah kita jahit Dan di pinggiran ini Ini ada pinggiran sisa busanya Dan kita akan gunting Sekeliling pinggirannya Nah Oke, kita balik saja Kita belar di bawah saja Terbasing gini Dan kita akan potong Ikutin pinggiran si jahitannya ini ya Kita potong busanya Ini sudah kita potong Sisa busanya Dan sebelah sini pun Kita akan potong sisa busanya Oke guys, sudah kita potong Sisa-sisa busanya ini Dan ini pinggiran-pinggirannya Sudah kita rapikan Dari sisa-sisa busanya itu Oke Sebelah dalam busanya Sudah kita rapikan Ini bagian dalamnya Ya, ini bagian dalamnya Dan Ini bagian luarnya Seperti ini ya Tarang lapis busa Ini bagian dalamnya Yang dilapis busa Dan ini Bagian luarnya guys ya Nah, seperti ini Ini sudah selesai Oke So, sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk channel support Dengan ini Dengan subscribe Like, comment, dan share Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!